KUASANYA TAK TERBATAS Sekali peristiwa, Yesus bertolak keseberang bersama murid-murid. Pada saat mereka ada di tengah danau, angin taufan mengamuk dengan dasyat. Yesus yang tertidur lalu dibangunkan, lalu menghardik danau itu dengan berkata, Diam, tenanglah. Dan danau itu tenang. Murid-murid heran siapa gerangan orang ini sampai danau dan badai pun taat kepada dia. Sedaraku, kehidupan ini penuh dengan badai dan taufan yang kita hadapi. Tetapi selama di kapal kehidupan kita ada Yesus di sana, kuasanya yang tak terbatas akan berkata, Diam dan tenanglah. Asal kita percaya kepadanya. Asal kita sungguh-sungguh bersandar kepadanya. Di dalam acara kuasanya tak terbatas ini, sedara. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, mengingat segala kuasa kebaikan Tuhan. Mendengarkan kesaksian tentang betapa kuasa Tuhan menyertai saudara-saudara kita, melewati masa-masa sulit badai dalam hidup mereka. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kuasanya yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk mengikuti acara ini dan kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur kami boleh mengikuti program ini, dan biarlah kuasamu yang tak terbatas bisa dialirkan pada saat ini, melalui program ini. Sehingga kami yang menyaksikan, kami yang mendengarkan, kami diberkati dan dikuatkan. Dan kami semakin mencintai Tuhan, dan memberi tempat kepada Yesus di perahu kehidupan kami. Terima kasih, berkati semuanya, berkati mempelai Kristus dalam nama Yesus. Amen. Selamat mengikuti program Kuasanya Tak Terbatas. Tuhan berkati. Shalom, Jemaah Tuhan yang terkasih. Kita semua percaya kita adalah umat pilihan Allah yang dikasih oleh Tuhan. Setiap kita pribadi dan pas pribadi, Allah sangat mengasih kita. Maka sebagai orang percaya, kita juga harus terus mengasih Tuhan. Ada berbagai banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mengungkapkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan mengucap syukur. Dan dengan mengucap syukur pun, kita akan menyadari bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur melalui nyanyi dan pujian. Seperti Masmur 28 yang tujuh mengatakan bahwa, Tuhanlah peristi dan kekuatanku. Dan Tuhan telah menolong aku. Dan aku mau beri area di dalam Tuhan. Dengan nyanyianku, aku akan menyembahkan hati Tuhan. Dengan sekenap hati, mari kita persiapkan hidup kita sepenuhnya. Kita sembah tinggikan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan atas keadilannya. Dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapamu ya-Nya. Namamu Tuhan kami, dibuliakan atas suruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Karena keadilannya. Dan bermasmur bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapamu ya-Nya. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas suruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapamu ya-Nya. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas suruh bumi. Biar namamu dimuliakan atas suruh bumi. Dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Dalam segala yang akan kami lakukan. Kami mau terus menyembahkan. Kami mau terus meninggikan angkat Tuhan. Pada jemaat Tuhan, ambil waktu yang terbaik saat hari ini. Bawa hatimu lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Alhamdulillah. 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 Kami semangat Tuhan. Kami muliakan Tuhan, Yesus. Kami bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau menyembah. Dalam adilanku Tuhan. Dalam kekurusanmu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari ajar siap kami untuk terus bersyukur. Dalam segala perkuatanmu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami bersyukur. Hanya bagimu. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Can. Kami bersyukur Tuhan. Hanya engkau yang layak Terima skala pujian Hanya engkau yang layak Dia beruntung Dan mau terus nikmati kasihmu Dan mau terus bersyukur kepadamu Tuhan Oleh Tuhan, Allah yang kami sembah Ya Tuhan, Tuhan kami Betapa mulianya Namamu Tuhan kami Dimuliakan atas seluruh bumi Ya Tuhan, Tuhan kami Betapa mulianya Namamu Tuhan kami Dimuliakan atas seluruh bumi Dimuliakan 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 Atas seluruh bumi Dimuliakan 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 Perkenalkan Nama saya Julia Siska Saya Pernah berada di kota Salatiga Selama kurang lebih 4 tahun Untuk menempuh pendidikan Di Fakultas ekonomi Di Fakultas ekonomi UKSW Dan Saya Selama masa itu Beribadah Dan Melayani Di Gereja Betani Salatiga Saya Sungguh bersyukur sekali Karena dipertemukan Dengan Bapak Ibu Gembala Serta teman-teman Yang Sangat Membangun Rohani Saya Dan kami Bersama-sama dalam iman dan pengharapan Dan Pada saat masa kuliah Saya Saksikan adalah masa yang Mungkin Salah satu masa yang sulit Dalam hidup saya Dimana Keluarga saya mengalami Titik ekonomi terendah Pada masa itu Dan Pada pertengahan Perjalanan kuliah saya Orang tua saya harus menghubungi saya Dan menyatakan bahwa Mereka tidak memiliki cukup biaya Untuk Saya bisa melanjutkan kuliah Sehingga waktu itu Opsi saya adalah Untuk berhenti kuliah Saya Hancur hati saya Dan Saya berdoa Kepada Tuhan Saya memperoleh iman Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saya Dan Saya mengambil langkah iman Untuk mencari pekerjaan waktu itu Dan Saya bersyukur sekali Saya diterima sebagai asisten dosen Di fakultas ekonomi UKSW Dan Di luar dari itu Saya bekerja sebagai guru honorer Di sebuah SMP negeri di Salatiga Dan Saya harus membagi waktu saya Dalam sehari untuk Berbagai aktivitas Baik kuliah Pelayanan tamborin Pelayanan sebagai penyiar radio Elisa Serta Serta juga Pekerjaan saya sebagai asisten dosen Dan Guru honorer Sehingga Waktu saya Saya pergunakan dengan maksimal Dan Saya berhasil untuk Meneruskan kuliah saya Dan Puji Tuhan Tuhan Saya Bersyukur Pada saat Kami sebagai pengerja Beberapa kali Diizinkan Tuhan Untuk memberikan taburan Bagi pekerjaan pelayanan Tuhan Beberapa kali Saya saksikan Saya bertanya kepada Tuhan 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 tahu kondisi saya Tuhan tahu Betapa iritnya saya Mengelola keuangan saya Berapa yang harus saya tabur Dan saat itu Sebanyak uang yang ada di kantong saya Tuhan bilang Semua Kali pertama Itu terjadi Adalah sangat berat bagi saya Tapi saya belajar Untuk taat dan percaya Walaupun dengan Neteskan air mata Saya berjalan ke depan Dan menaruhnya Di kotak persembahan Dan ajaibnya Mujizat Tuhan terjadi Hari-hari berikutnya Tuhan mencukupkan saya Yang tidak memiliki uang Untuk makan Tuhan kirimkan dari Berbagai orang Yang tidak saya sangka-sangka Dan saya bisa makan hari itu Tiga kali sehari Ada yang mentraktir saya Karena baru saja dikirim Oleh orang tuanya Dan dia ingin Membalas traktiran saya Sebelumnya Yang kedua Saya menemani teman saya makan Dan ternyata Porsi yang dia pesan Terlalu berlebih Dan dia sharing ke saya Dan yang ketiga Ada teman Yang tidak disangka-sangka Berulang tahun Dan malam itu Saya ditraktir Lagi untuk Ulang tahunnya Jadi Saya hidup Ada begitu banyak Pengalaman rohani Yang terjadi Yang tidak bisa saya ceritakan Satu persatu di sini Tetapi Tuhan begitu luar biasa Menjaga dan memelihara saya Bahkan mencukupkan Kebutuhan saya Hari demi hari Singkat cerita Tuhan menyertai saya Sampai Ke Masa Kelulusan saya Saya Lulus ujian skripsi Dan Waktu itu Saya mendapatkan Tawaran Untuk ikut Tes Masuk Sebuah bank Swasta Di Semarang Dan saya berangkat ke Semarang Waktu itu Bersama dengan beberapa teman Dari Fakultas Ekonomi Yang juga ikut Tes masuk Dan kami terkejut sekali Karena ternyata Ada 600 Kira-kira ada 600 Lulusan Universitas Yang ikut Untuk tes masuk tersebut Tesnya terdiri dari 6 tahap Ada Tes tertulis Ada Tes bahasa Tes logika Tes psikologi Presentasi Interview Dan beberapa tes yang lainnya Dan Itu semua menggunakan Sistem gugur Sehingga Waktu itu Saya bersyukur sekali Puji Tuhan Saya beserta 10 Teman-teman yang lain Berhasil masuk ke Tes tahap terakhir Yaitu tes interview Dan ketika kami Sudah selesai interview Kami diberitahukan Oleh HRD Untuk menunggu Selama satu minggu Siapakah diantara kami Yang diterima Oleh bank tersebut Dan Kami hanya punya Waktu satu minggu Apabila selama lewat Dari masa itu Kami tidak dihubungi Artinya kami tidak Lolos atau tidak Diterima Akhirnya saya pulang ke Salatiga Dan saya memutuskan Untuk menunggu Selama seminggu itu Di kota Salatiga Dan Saya Berdoa Setiap hari Saya memuji Menyembah Tuhan Dan Saya confess Bahwa Tuhan Kalau Tuhan mengizinkan Maka saya akan diterima Dan Ternyata Setelah lewat dari 10 hari Tidak ada kabar Sama sekali Hati saya Mulai Kecil Dan Saya merasa bahwa Mungkin ini bukan Tempat saya Mungkin Tuhan Memberikan saya tempat yang lain Dan Saya sudah berpikir Dan berencana Untuk memulai Mencari pekerjaan Di tempat yang lain Dan Hari itu Saya Memutuskan untuk Pergi ke Ruang Menara Doa Saya Merasa terpanggil Untuk datang ke sana Dan saya Menyempatkan waktu khusus Untuk datang Ketika itu Saya ingat Di ruangan Menara Doa Ada tiga orang Dan Kami duduk Agak berjauhan Masing-masing Menaikan pujian Dan penyembahan Kepada Tuhan Dan Seperti Sebagaimana Biasanya Ruang Menara Doa Kita pakai Untuk berdoa bagi orang lain Berdoa bagi bangsa Dan negara Tidak berdoa secara pribadi Waktu itu Saya sedang Berdiam diri Di hadapan Tuhan Lalu ada yang Menepuk pundak saya Lalu saya membuka mata saya Ternyata Beliau adalah Pengerja juga Sekaligus Juga guru Tetap di sebuah SMP Negeri Di tempat saya mengajar Sebagai honorer Dan ternyata Dia dititipkan oleh Kepala Sekolah Satu amplop Yang berisi gaji terakhir saya Yaitu Rapel dua bulan Yang baru bisa dibayarkan Sekolah itu Pada saat itu Dan dengan ucapan syukur Dan terima kasih Saya terima Dan saya intip sedikit Ternyata Jumlahnya ada 300 ribu rupiah Saya bersyukur Kenapa? Karena keuangan saya Sudah sangat menipis sekali Dan saya pikir Ini bisa saya pakai Sebagai modal Untuk mencari kerja Di Semarang Waktu itu Saya lalu taruh Amplop Itu di tas saya Lalu saya Teruskan lagi Untuk pujian dan penyembahan Serta berdoa Pada saat kami Sudah Selesai Pujian dan penyembahan Saya bersujud Di hadapan Tuhan Dengan kepala saya Menempel ke lantai Saya merasa damai Dan tenang Di ruang Doa tersebut Lalu ada suara Yang muncul di hati saya Dan bilang Buka matamu Lalu saya buka mata saya Saya tengadah Lalu saya buka mata saya Saya lihat Ada seorang ibu di depan saya Lihat ibu itu Suara itu Bilang begitu Di hati saya Saya tidak dengar itu Secara telinga Tapi suara itu Ada di hati saya Lalu saya lihat ibu itu Dan ibu itu Sedang dalam posisi sujud Kepalanya di lantai Dan ketika dia tengah ada Saya lihat dia bersucuran air mata Dan saat itu juga suara itu berkata Berikan amplopmu Untuk ibu itu Saya kaget luar biasa Karena saya tidak menyangka Bahwa Tuhan Kembali menyuruh saya Untuk memberikan semuanya Pada saat itu Adalah segalanya yang saya punya Dan gaji terakhir yang saya punya Saya Berkata dalam hati saya Tuhan Saya tidak mau jadi Ananias dan Safira Saya ingin Memohon kepada Tuhan Saya tahu Tuhan juga mengerti kebutuhan saya Boleh tidak Tuhan saya kasih setengah saja Tuhan tidak menjawab apa-apa Saya berdoa kembali Dan suara itu bilang Semua Sampai tiga kali Saya memohon Dan Tuhan berkata Terserah Dengan nada agak sedikit kesal yang saya tangkap Lalu saya Berdiri dan Suara itu berkata dalam hati saya Tangan kanan kasih Tangan kiri tidak boleh lihat Saya memahami artinya Saya Temu ibu itu Lalu saya ajak dia keluar Ketempat yang sepi Dimana tidak ada orang Lalu saya ceritakan kepada ibu itu Siapa saya Dan apa tujuan saya Saya ceritakan semua hal yang terjadi Dan ketika saya Menyerahkan Uang itu kepada ibu itu Dengan jujur saya ceritakan Bahwa itu adalah setengah dari apa yang Tuhan berikan Ibu itu menatap saya Tidak bisa berkata-kata Dan dia menangis Saya waktu itu agak Gak enak hati gitu Saya pikir dia menangis karena Saya tidak mematuhi apa yang Tuhan suruh Jadi saya minta maaf kepada ibu itu Saya bilang Bu maafin saya Enggak deh dia bilang Dengan tersenyum Walaupun bercucuran air mata Dia berkata begini Adek tidak tahu kan siapa saya Saya bilang enggak saya gak kenal ibu Boleh saya cerita Boleh bu Akhirnya dia menceritakan siapa dia sesungguhnya Dia sudah menikah dan memiliki anak Memiliki suami Dan ternyata suaminya Kehilangan mata pencaharian Dan mereka sudah beberapa waktu lamanya Tidak memiliki pendapatan sama sekali Dan uang yang mereka punya untuk membeli bahan makanan sudah habis Tadi malam adalah Bahan makanan terakhir yang mereka punya Dan anak-anak ibu ini masih kecil Dan mereka menangis karena menahan lapar Dan sebagai seorang ibu Dia tidak tahan melihat anak-anak yang menangis Dan dia memberikan air putih Dan menyuruh anak-anaknya tidur Malam hari itu Dia menangis di dalam kamarnya Dan dia bersujud kepada Tuhan Dia berdoa Tuhan masakan engkau membiarkan kami Anak-anakmu mati kelaparan Dan dia terus bersujud Dia menangis di hadapan Tuhan Karena dia tidak kuat lagi melihat Anak-anaknya Dan melihat secara logika Kondisi ekonomi keluarganya yang sudah tidak punya apa-apa Dan malam hari itu Dia beroleh iman Bahwa Tuhan Dan Tuhan akan terus menyertai dia Dia mendapatkan jawaban Atas doanya malam hari itu Ibu itu mendapatkan sebuah mimpi Di dalam mimpinya dia melihat Sebuah kegelapan Lalu ada Ada Satu sorot Cahaya dari langit Dan ada suara Yang berkata Melangkah Dia lihat di sorotan cahaya itu Ada sebuah pijakan batu Pijakan bundar gitu Dan suara itu bilang melangkah Ibu itu taat dan dia melangkah di dalam mimpinya Ketika dia melangkah Ketika dia melangkah yang pertama Kembali cahaya muncul dari langit Dan menerangi batu pijakan yang kedua Dan suara itu kembali Berkata melangkah Dan ibu itu taat dan dia melangkah dalam mimpinya Demikian seterusnya Sampai ke ujung Dan ketika sudah sampai di ujung Suara dari langit itu berkata Anakku Ketahuilah Aku menyertai engkau Selangkah demi selangkah Dalam hidupmu Dan ibu itu terbangun Dan dia merasakan Hadirat Tuhan kuat sekali Di dalam kamarnya Dan dia tersungkur Dan dia berdoa Dia mengucap syukur Dia tahu itu adalah tanda Bahwa Tuhan akan mencukupkan Dan Tuhan akan menolong keluarganya Namun Dia juga berbicara kepada Tuhan Dia minta satu tanda kepada Tuhan Dan dia bertanya kepada saya Adik tahu apa tanda yang saya minta? Saya menggeleng Dia bilang Hendaklah orang yang Tuhan kirimkan Untuk menolong saya Orang yang Tuhan kirimkan Untuk menolong keluarga saya Untuk mengirimkan Makanan bagi anak-anak saya Adalah orang yang tidak mengenal saya Tidak mengenal kondisi keluarga saya Dan tidak mengetahui kesulitan hidup kami Demikianlah saya tahu Bahwa orang itu dikirim Tuhan Bagi keluarga kami Dan adik Dia bilang Dia pegang kondak saya Adik adalah tanda Tuhan bagi saya Dia peluk saya Dan dia menangis dengan keras Dan saya sudah tidak tahan lagi Selama dia bercerita Saya menahan air mata saya Dan itu Mengalir begitu saja Dan kami menangis berdua Dan pada saat itu saya merasa Saya tidak kuat lagi Saya merasa saya jadi orang yang paling jahat di dunia Karena saya sibuk memikirkan diri saya Sementara ibu ini membutuhkan Jauh lebih membutuhkan daripada saya Akhirnya Saya ambil Amplop Yang tersisa setengah dari apa yang sudah saya berikan Lalu saya bilang kepada ibu itu Bu Ini untuk ibu Saya serahkan semuanya Saya berikan amplop itu Full Sejumlah dari semua yang saya punya Ibu itu menolak Dan bilang Enggak deh, adik juga butuh Tapi saya berikan kembali Saya bilang Bu Ini untuk ibu Akhirnya Dia menerima Dan dia bilang Dek, boleh gak saya doain adik Akhirnya dia menumpang tangan Di atas kepala saya Dan saya sudah tidak bisa mengingat lagi Betapa banyaknya doa berkat Yang dicurahkan Bagi saya Dia berdoa kepada Tuhan Untuk Tuhan memberkati saya Luar biasa Saat itu saya mengangkat tangan saya Dan Saya merasakan ada aliran yang sangat deras sekali Mulai dari kepala Punggung sampai ke seluruh badan saya Hingga ke kaki saya Dan saya merasakan Full sekali Dan merasa kenyang sekali Dan saat itu saya menangis Ibu itu menangis Tapi di saat yang sama Ketika aliran itu mengalir Saya merasakan suka cita yang luar biasa Saya merasakan Saya merasakan Ada suatu breakthrough yang terjadi Di dalam diri saya Dan saya merasa bahwa Saya adalah orang yang paling kaya di dunia Padahal secara Faktanya Saya tidak memiliki sepeserpun Ketika ibu itu sudah selesai berdoa Sudah tidak ada lagi air mata Saya mengucapkan terima kasih Dan saya memutuskan untuk pulang Dan ibu itu kembali melanjutkan untuk berdoa Dia masuk ke ruang menara doa Saya turun Berencana untuk pulang jalan kaki Karena memang saya tidak punya ongkos lagi Tapi ternyata hujan turun dengan lebatnya Sore itu Dan saya terpaksa harus menunggu Di posat pam Jadi saya duduk di tengah derasnya hujan Tiba-tiba HP saya bergetar Dan ketika saya angkat Saya lihat ada kode Semarang Dan saya angkat dan suara itu berkata Selamat sore Dengan Mbak Siska Betul saya bilang Selamat Kamu diterima Besok Kamu sudah bisa mulai bekerja Silahkan datang ke kantor Untuk tanda tangan kontrak Saat itu Saya menutup telepon Dengan kondisi Tidak percaya Apa yang terjadi Saya Hanya bisa memuji Tuhan waktu itu Saya shock Shock gembira dan Tuhan I cannot believe it Belum lama dari Tuhan menyuruh saya Memberikan semuanya Dan Tuhan mengembalikan semuanya Tepat pada waktunya Dan Keesokan harinya Saya datang ke Semarang Ke kantor tersebut Saya Lihat ke kanan kiri Kok sepi sekali Dan Saya Tanya ke HRD itu Berapa orang yang diterima Dan Saya kaget sekali Ketika mereka menjawab Satu orang Dan Ketika saya menandatangani kontrak saya Saya kembali terharu Ketika melihat jumlah Gaji yang saya dapatkan Berkali-kali lipat Dari apa yang sudah saya tabur Mempelai Kristus yang terkasih Bapak ibu saudara Dimanapun Bapak ibu saudara berada Mungkin dalam hidup ini Kita diizinkan Tuhan untuk mengalami Berbagai macam kesulitan hidup Tapi kita percaya Bahwa itu adalah ujian Yang membuat kita Semakin mendekat kepada Tuhan Saya juga ingin membagikan Makna yang Saya dapatkan Dari pengalaman-pengalaman rohani Yang saya alami Selama saya berada di kota Salatiga Dimana kata pujian dan penyembahan Memiliki makna yang sangat mendalam dalam hati saya Ujian mengingatkan saya kepada hukum Tuhan Yang pertama Yang utama Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Saya mau berkata ada banyak orang yang memuji Tuhan dengan mulutnya Tetapi yang Tuhan inginkan adalah Kita memuji Tuhan dengan hati kita Dengan segenap hati kita Bukan karena keterpaksaan Bukan karena kewajiban Bukan karena kebiasaan Tetapi karena kerinduan Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Adalah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Dan persembahan kita kepada Tuhan Mengingatkan saya Akan Pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita, mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, siapapun tetangga kita, teman kita, tidak hanya berupa materi, bisa berupa support, bisa berupa doa, bisa berupa kata-kata yang menguatkan. Dan saya percaya, segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati kita, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu adalah tujuan kita, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua, bagi mempelai Kristus terkasih. Shalom. Shalom mempelai Kristus semuanya, kita berbicara tentang mengelola kehidupan, dan saat ini kita akan berbicara mengenai mengelola berkat Tuhan. Saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas Pasal yang ke-6 ayat 38. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, ini adalah bagian dari kotbah Yesus di bukit. Yesus memberikan hukum-hukum kasih, dan salah satunya adalah persoalan tentang memberi. Dimulai dengan perkataan, berilah, maka kamu akan diberi. Artinya, dimulai dari kita, ini hukum sekali lagi. Kitalah yang melakukan pertama, maka akan ada dampak yang kita terima di belakangnya. Tidak berbicara bagaimana keadaan kita, siap atau tidak, sedang dalam kelimpahan berkat atau kekurangan. Hukum ini tetap berlaku, berilah, maka kamu akan diberi. Ini bicara tentang keputusan hati untuk taat. Bukan keadaan yang menyetir kita, tetapi hati yang mau taat untuk menggenapi hukum ini. Sebab sesungguhnya, makna hidup bisa kita rasakan bukan dari berapa banyak yang kita dapatkan, tetapi dari berapa banyak yang kita berikan. Berkat, Tuhan turunkan kepada kita bukan untuk kita balas kepada Tuhan. Karena, dialah sang sumber dari segala berkat. Berkat itu untuk diteruskan. Namun, Tuhan tidak menjadikannya sebagai sebuah kewajiban. Semuanya dikembalikan kepada kita menjadi sebuah pilihan. Kita akan menjadi alat di tangan Tuhan jika pada saat kita diberkati, kita menjadikan berkat itu sebagai kesempatan untuk memberkati orang lain. Menjadi pengelola yang baik, memerlukan hati yang baik. Saya percaya, setiap kita dilahirkan sebagai pribadi yang baik, memiliki kasih dan empati. Namun, kadang lingkungan itu mengaburkan kita. Kesibukan membuat kita menjadi orang yang kurang pekah. Ambisi menjadikan kita individu yang egois, mau menang sendiri dan kurang berempati. Padahal, sebagai anak Tuhan, harusnya kita tidak boleh hanya mengisi ego kita dengan pencapaian dan kesuksesan. Tetapi, harusnya kita lebih mengisi hati kita dengan kebaikan. Ingat, kita semua adalah Kristus-Kristus kecil di atas muka bumi ini. Yang berpikir dan bertindak mencontoh Yesus saat ia ada di atas muka bumi ini. Ingat, Yesus datang bukan untuk mengambil, ia datang untuk memberi. Sebagai anak Tuhan, kitalah yang menerima segala pemberian Tuhan tadi. Yaitu apa? Pengampunan dosa, pemulihan, keselamatan, dan masih banyak berkat-berkat lainnya yang kita nikmati. Nah, semuanya itu tidak dimaksudkan untuk dibalas kepada Tuhan. Tetapi, untuk sekali lagi diteruskan kepada sesama. Karena dengan cara itulah kita sedang membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada saat hati Tuhan disenangkan, dengan cara kita membalas kebaikan dengan memberkati sesama, Tuhan bekerja dan mujizatnya terjadi dalam hidup Anda. Jadi, jangan pernah berhenti berbagi apapun keadaan Anda. Karena berbagi tidak bicara masalah jumlah. Berbagi berbicara masalah hati yang sadar bahwa ia sudah menerima anugrah. Tuhan memberkati saudara. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami membawa hidup kami, hati kami di hadapan Tuhan, Bentuk untuk menjadi hati yang penuh kebaikan seperti hati Tuhan. Hati yang rindu untuk memberi, menjadi berkat bagi sesama. Untuk menyatakan ucapan syukur bahwa kami sudah terima berkat Tuhan. Tuhan kami tahu kau maha kaya dan kau tidak perlu mendapat balasan dari kami. Tetapi kau cukup menginginkan kami, kami meneruskan berkat kami kepada sesama. Supaya mereka mengingat kebaikanmu atas hidup mereka. Ajari kami untuk tetap menjadi berkat apapun keadaan kami. Mampukan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.